Intro Wakil Wali Kota Palu Reni Alamajido mengadakan pertemuan bersama 230 koordinator kader stunting. Hal ini dilakukan untuk bagaimana caranya menarik minat ibu-ibu hamil dan bayi untuk mendatangi posyandu. Pada kesempatan itu dirinya mengatakan sejak masa pandemi minat para ibu hamil dan bayi untuk datang ke posyandu sangat kurang. Berbeda halnya dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Reni Alamajido juga menjelaskan bahwa cara untuk menarik minat para masyarakat terutama ibu hamil, balita dan bayi untuk datang ke posyandu. Yang didengar melakukan pengumuman melalui mobil-mobil dan juga dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Bahwa dalam pelaksanaan posyandu tetap dalam protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga masyarakat tidak lagi perlu takut untuk datang ke posyandu. Dirinya juga meminta kepada masing-masing poskesmas untuk lebih kreatif agar masyarakat yang datang berkunjung tidak lagi merasa bosan. Sehingga nanti masing-masing posyandu akan melakukan inovasi agar poskesmasnya dapat berkembang. Itu meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang ada di posyandu serta kunjungan posyandu pada saat pandemi COVID-19. Jadi itu adalah tuguan pertama. Jadi yang menunjukkan posyandu itu pada saat sebelum COVID-19 itu rame dikunjungi. Pada kesempatan itu dirinya berharap meski dalam masa pandemi COVID-19 kunjungan ke posyandu terus meningkat. Dan juga agar program-program yang ada di posyandu dapat terlayani dengan baik serta dengan adanya gebrakan ini mampu membantu menurunkan angka positif COVID-19. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Soe TV News melaporkan.